Hai semuanya balik lagi di channel Ibrahim Vlog 78 Sebelum kalian melanjutkan video ini jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian Pada video kali ini kami akan membahas wisata religi dari Masjid Agung Jawa Tengah Masjid Agung Jawa Tengah adalah masjid yang terletak di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia Masjid ini mulai dibangun sejak tahun 2001 hingga selesai secara keseluruhan pada tahun 2006 Masjid ini berdiri di atas lahan 10 hektare Masjid Agung diresmikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006 Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT merupakan masjid provinsi bagi provinsi Jawa Tengah Keberadaan bangunan masjid ini tak lepas dari Masjid Besar Kauman Semarang Pembangunan MAJT berawal dari kembalinya tanah Banda Harta Wakaf milik Masjid Besar Kauman Semarang Yang telah sekian lama tak tentu jejak keberadaannya Raibnya Banda Wakaf Masjid Besar Kauman Semarang Berawal dari proses tukar guling tanah Wakaf Masjid Kauman Seluas 119.000 HA yang dikelola oleh BKM Atau Badan Kesejahteraan Masjid Bentukan bidang urusan agama depak Jawa Tengah Dengan alasan tanah itu tidak produktif oleh BKM Tanah itu ditukar guling dengan tanah seluas 250 hektare Didemak lewat PT Sambirejo Kemudian berpindah tangan ke PT Tensindo milik Cipto Siswayo Hasil perjuangan banyak pihak untuk mengembalikan Banda Wakaf Masjid Besar Kauman Semarang itu Akhirnya berbuah manis setelah melalui perjuangan panjang MAJT sendiri dibangun di atas salah satu petak tanah Banda Wakaf Masjid Besar Kauman Semarang Yang telah kembali Pada tanggal 6 Juni 2001 Gubernur Jawa Tengah membentuk tim koordinasi pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah Untuk menangani masalah-masalah baik yang berdasar mis Berkat niat yang luhur dan silaturahmi yang erat Dalam waktu kerja yang amat singkat Keputusan-keputusan pokok sudah dapat ditentukan Status tanah Persetujuan pembiayaan dari APBD oleh DPRD Jawa Tengah Serta pemilihan lahan tapak dan program ruang Kemudian pembangunan masjid tersebut dimulai pada hari Jumat 6 September 2002 Yang ditandai dengan pemasangan tiang panjang perdana Yang dilakukan Menteri Agama Republik Indonesia Pemasangan tiang panjang pertama tersebut Juga dihadiri oleh 7 duta besar dari negara-negara sahabat Yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Mesir, Palestina, dan Abu Dhabi Nah baik teman-teman itulah tadi wisata religi dari Masjid Agama Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.